Intro Pilkada Serentak hampir pasti digelar 2024 setelah mayoritas proaksi di DPR menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Dengan pilkada yang mundur selama 3 tahun, hal itu menguntungkan bagi Andika Hazrumi yang usianya masih terbilang muda. Pasangan kepala daerah yang dikenal dengan sebutan WH Andika harus menganggur dan menunggu selama 1-2 tahun jika pilkada gubernur dan wakil gubernur Banten digelar 2024. Status kepala daerahnya atau petahana menjadi hilang dan posisinya diganti dengan pejabat pada 2022 dan 2023. Sebagai mana dikutip kabar banten.com dari rumahpemilu.org Pegiat Perludem Amalia Salabi mengatakan dalam artikelnya daftar gubernur atau wakil gubernur yang bisa mencalonkan lagi di pilkada sebelum 2024, Kemendagri akan memilih pejabat yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi media. Berbeda halnya jika Undang-Undang 7 2017 direvisi dan mengubah jadual pilkada menjadi sebelum 2024, rakyat sebagai pemilih bisa langsung mengevaluasi melalui pilkada langsung pada 2022 dan 2023. Berdasarkan data dari 34 kepemimpinan daerah tingkat provinsi hasil pilkada 2017 yang akan berakhir 2022, uniknya posisi gubernur didominasi generasi tua di atas 65 tahun. Dengan pilkada yang baru dimulai 2024 atau 4 tahun dari sekarang, usia jelas menguntungkan posisi wakil gubernur yang didominasi kaum muda. Mereka di antaranya adalah wakil gubernur Banten Andrika Hazrumi dan wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang masih berusia 36 tahun. Dari parlemen dilaporkan kondisi terkini tentang nasib RUU pemilu hampir kandas di tengah jalan. Sebab, sebagai parpol bersikap menolak dan hanya menyisakan PKS dan Partai Demokrat, sehingga proses revisi yang sudah pada tahapan harmonisasi di badan legislasi DPR berpeluang dihentikan. Sebelumnya, pemerintah bersikukuh tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Alasannya, ketentuan mengenai pilkada serentak masih relevan dan belum pernah dilaksanakan. Kepastian bahwa pemerintah tidak akan menyetujui usulan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Pilkada disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno melalui keterangan resminya yang dikutip kabar banten.com dari YouTube Sekretariat Presiden. Demikian berita terupdate kali ini. Saksikan berita lainnya dalam YouTube Kabar Banten TV. Terima kasih telah menonton!